Aduh, gimana caranya ya kita temukan penjahat itu Tommy? Aku ingin sekali memukul orang itu Tommy Ehh, kesel aku Tom Sabar King, sabar Aku malah jadi pusing lihat kamu mondar mandir, mondar mandir Ih, berhentilah King Hei, Tommy, emangnya kamu lagi ngapain sih dari tadi? Taktik, 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 taktik Lagi main roblox ya kamu Tom? Palalubau menyensen Enak aja main roblox Ini, aku lagi cek CCTV rumah ini Sempet-sempetnya ya kamu bilang aku main roblox Bercanda Tommy, bercanda Ih, anaknya kagak bisa bercanda ya Tommy, Tommy Teman-teman, lihat ini Ini CCTV pas di depan gerbang pintu masuk rumah mamanya King Eh, Asan, King, kau lihat orang itu deh Orang itu sangat mencurigakan sekali King Dan kita tidak pernah kenal orang ini sama sekali Tommy, coba lihat yang di tangan orang itu Sepertinya dia pegang sesuatu Tommy Coba kamu perhatikan, coba di zoom Oh, iya, 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 bentar ya brosur makanan Tommy biasanya orang kalau jualan pasti lempar-lempar brosur makanan di depan rumah Tommy Iya benar juga kata asal sepertinya itu adalah brosur makanan King kita sudah menemui titik terang nih lihat itu Tommy setelah menaruh brosur makanannya orang itu langsung pergi begitu aku juga kayaknya agak curiga sama orang ini King mendingan kamu coba telpon si Jum deh tanyain si Jum mama kamu kemarin pulangnya jam berapa cepat telpon Jum King Oh oke oke Tommy aku telpon si Jum sekarang Tom Iya selamat siang Halo Tuan King ada yang bisa aku bantu Tuan King Hai Jum aku mau tanya sama kamu Jum kemarin kamu tahu nggak ya Mama tuh nyampe rumah jam berapa sih pulang kerjanya Oh nyonya nyonya jam 4 sore Tuan pulangnya Iya bener jam 4 sore pas Jum selesai masak Tuan King Oh jam 4 sore ya oke oke Jum ya udah aku cuma mau tanya itu aja sih Jum makasih ya Jum jam 4 sore jam 4 sore ya oke oke bentar ya aku coba atur waktunya di pas jam 4 sore bentar-bentar nah itu mobil Mama kamu King loh kok nggak masuk kerbang sih kok berhenti Mama kamu kenapa ya King wah kayaknya Mama berhenti gara-gara lihat brosur makanan itu Tommy coba kamu cepetin lagi Tom aku mau lihat iya benar sekali kamu King mama kamu berhenti cuma buat lihat brosur makanan itu wah kayaknya ini benar-benar jebakan eh King eh King coba kamu telpon si Jum lagi King tanyain makanannya itu datangnya jam berapa cepat King iya iya Sen oke aku langsung telpon si Jum nih iya Halo Tuan ada apa ya Tuan apakah ada yang bisa aku bantu lagi Tuan King iya Jum ini aku mau tanya satu lagi sama kamu Jum makanan pesanan Mama itu datang jam berapa ya Jum kamu masih inget nggak ya oh iya aku masih inget Tuan King pengantar makanannya itu tiba jam 5 lewat 10 Tuan pas aku lagi sapu-sapu di depan halaman jam 5 lewat 10 oke oke bentar ya King aku lagi atur nih jamnya nih bentar-bentar oh apa kau kamu lihat itu Tommy benarkan firasat aku Oh orang itu benar sekali Asen orang yang antar brosur sama yang antar makanan ternyata orangnya sama Asen King ini sepertinya ada yang nggak beres King pada saat dia antar brosur dia kan nggak pakai motor pas antar makanan kok dia bawa motor sih pasti ada yang nggak beres percaya sama aku King aku tahu Tommy sepertinya makanan itu memang sudah disiapkan dan ditaruh di atas motornya jadi nggak mungkin dia bawa motornya pas lagi bawa brosur makanan Tommy iya benar sekali King pas bagi brosur motornya nggak dibawa karena di motor udah ada makanan beracun itu aku setuju sama kamu King Tommy Asen kita harus pikirkan lagi gimana caranya agar kita bisa menemukan orang ini aku akan memberikan pelajaran buat dia dokter gimana keadaan kondisi mama saya sekarang dokter apakah mama bisa kembali sembuh dokter tolong selamatkan mama ya dok mama orangnya baik sekali dokter udah ibu Vivi udah tenang aja jangan khawatir nanti kita kasih obat terus menerus supaya kuat jantungnya tapi obat ini harus diminum terus menerus selama 6 bulan ibu Vivi akhirnya mama bisa disembuhkan gak apa-apa minum obat terus selama 6 bulan yang penting pokoknya mama bisa sembuh dokter dok dokter gak gawat dokter gawat kita punya masalah besar dokter aduh gak gawat kenapa suster jangan buat saya takut ya sus nanti kepala kamu aku keplak ya sus ini obat jantung yang mau kita berikan ke ibu bagi obatnya kosong semua dokter ternyata kemarin ada orang yang memborong semua obatnya dokter ah apa obatnya kosong kau bisa suster emangnya kita gak ada stok lagi apa ya tidak ada lagi dokter jika kita mau kosong lagi butuh waktu kurang lebih 2 minggu baru bisa sampai di rumah sakit ini dokter ini rumah sakit gimana sih masa obat-obatan bisa habis gimana nasib mama saya ini dokter aduh saya juga gak tahu nih ibu Vivi kaki saya sudah lemes kayaknya saya pengen ke Bali aja jalan-jalan saya udah stres kerja di sini ibu Vivi hahaha 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 bagus bagus aku suka dengan kerja kalian tidak sia-sia aku bekerja sama dengan Yakuza hahaha 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 obat jantung ini semuanya sudah aku beli maki kau tidak akan bisa mendapatkan obat ini dimana-mana hahaha hahaha hei ibu Risa kami sudah bekerja sesuai dengan perintahmu kapan kami dibayar ibu Risa mama kalian semua tenang saja soal bayaran kalian pasti akan aku bayar tunggu rencana-rencana aku berhasil kalian mengerti mama kayaknya mama gak perlu seperti ini mama ini terlalu jahat mama citra gak suka yang jahat-jahat hei citra hei citra kamu diam saja citra jika maki sudah tidak ada maka perusahaan kita sudah tidak ada saingannya lagi citra perusahaan kita akan semakin maju terus citra dan kita akan semakin kaya hahaha hahaha aduh angel kaki aku sudah pegel angel rumah sakitnya jauh banget sih kita balik aja yuk angel yaudah kamu kalau mau balik balik aja Ivan angel mah tetap mau ke rumah sakit ya omar aduh angel bukan begitu angel kamu kan bisa pakai kekuatan kamu angel dan kita langsung nyampe di rumah sakit kenapa sih kita mesti naik sepeda aduh Ivan mama aku tuh udah bilang aku gak boleh pakai kekuatan itu sembarangan Ivan ih bawel amat sih dari tadi ngomong terus angel mulutnya sampai pegel nih hahaha waduh angel kamu lihat itu angel itu mobil yang warna kuning angel itu bukan mobilnya si citra ya kayaknya itu mobil mamanya deh coba kamu lihat angel iya iya Ivan iya Ivan kamu bener itu mobil mamanya si citra si citranya ikut mamanya juga gak ya yaudah Ivan kita pakir aja disini yuk kita minta minum sama si citra apa angel ini tempat apa ya angel kok serem banget ya mana aku tau Ivan aku kan ikan hahaha yaudah ayo kita naik aja yuk Ivan apa 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 citra citra kamu dimana sih citra aduh tempat gede kayak begini gimana nyarinya hei angel kamu lihat itu angel di atas itu disana ada pintu sepertinya kalau menurut aku citra ada di dalam angel ayo Ivan kita kesana kok malah diem aja sih tunggu apa lagi Ivan angel udah haus nih hei angel tunggu dulu angel berhenti aku bilang berhenti angel aduh kamu kenapa sih Ivan pakai teriak-teriak segala emangnya angel congek ya ngomongnya pelan-pelan juga angel kedengeran kali Ivan aduh angel kita gak tau ini tempat apaan angel kalau disini ada penjahat gimana angel nanti kita bisa dijual ke luar negeri terus kita dijadiin pembantu emangnya kamu mau angel ah apa kita 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 mau dijadiin pembantu iya juga ya Ivan angel gak kepikiran kayak kamu Ivan nah kita jalannya pelan-pelan aja angel terus kita nguping dulu di dalam ada orang apa enggak angel Ivan kamu tumben pinter Ivan biasanya mah enggak pinter loh ada kemajuan juga ya otak kamu Ivan si angel ya kalau ngomong nyakitin amat sih waduh ada pintu besar angel sepertinya ini ada orang angel lampunya masih pada nyala aku yakin sekali ayo ikutin aku angel Ivan pintunya ada banyak ini kita mau ke pintu yang mana dulu Ivan yang kanan apa yang kiri kita ke pintu yang ini dulu aja angel tapi kita jangan masuk kita nguping dulu apa ada orang di dalam atau enggak angel hei angel kamu jangan berisik ya jangan ada suara apapun angel udah adek jangan nangis ya dek adeknya sih ngomong terus jadi mamanya marah-marah tuh hehehe citra kan punya mulut ya citra bebas mau ngomong apa aja kalau mama gak mau citra ngomong mulut citra dijahit aja mama hehehe 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 itu suara si citra benar sekali angel ada si citra di dalam tapi dia lagi nangis angel hehehe tuh kan bener ada si citra yaudah ayo ayo kita masuk ivan kita minta minum sekali ya minta 50 ribu dah buat jajan somai gitu ivan hehehe 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 kamu diam dulu angel ini aku pengen tau kenapa si citra dimarahin sama mamanya sampai nangis-nangis angel kamu sabar dulu ya mama udah mama mama ini obat-obatan kembalikan saja ke rumah sakit mama kalau mamanya om king meninggal gimana mama citra kamu gak bisa diam ya dari tadi mama kan udah bilang kamu jangan ikut campur masalah ini citra apa obat-obatan obam lagi ada di dalam mam maksudnya apa ya waduh sepertinya ada yang gak meres nih ayo angel kita lari angel udah nanti aja aku ceritanya ke kamu angel emangnya ada apaan si jelasin dulu jelasin dulu gak kamu denger apaan jelasin evan apa udah aku bilangin nanti aja aku jelasin ya angel pokoknya ini menyangkut omah maki angel hei kalian denger gak itu ada suara apaan di depan emangnya kalian gak denger apa ya aku aja denger coba cepat kalian lihat sana eh evan sepeda kita ketinggalan evan udah angel tinggalin aja sepertinya mereka sudah tahu keberadaan kita angel udah gak usah pedulikan sepeda itu lagi nanti kita bisa beli lagi angel sejak kapan disini ada sepeda kecil kayak begini perasaan tadi pas datang kesini gak ada apa-apa mama sepertinya aku kenal sama sepeda ini mama aku sering lihat sepeda ini mama apa sering lihat sepeda ini lihat dimana kamu citra kalau ngomong jangan setengah setengah ini kayaknya sepeda angel sama evan mama mereka sering bawa sepeda ini ke sekolahan mama apa ini sepeda evan dan angel kenapa kenapa mereka berdua ada di tempat ini apa jangan-jangan mereka sudah mendengar pembicaraan kita semua hei angel kamu tahu aku dengar apa tadi aku dengar mamanya citra pengen om mama king meninggal angel serius ayo kita laporin sama papa dan om king dan om asan angel apa mama citra sejahat itu kamu gak salah dengar kan evan aneh kamu gak percaya aku ya angel serius sumpah kalau aku bohong si valir ke summer geledek angel yam ni Terima kasih telah menonton